Halo bro, jumpa lagi di IPM Motor Disini saya membagi edukasi Di Honda Beat Jadi cara lepas selang injektor Atau selang BPM di motor Honda tipe lama Jadi untuk pelepasan selang injektor Jenis klip ini ada 2 di motor Honda Jadi ini klip yang model lama bro Jadi untuk pelepasan Itu caranya juga beda Jadi untuk yang tipe lama Ini teman-teman kita dorong ke depan Untuk penguncinya Setelah itu tekan bagian tengah Tekan ke bawah Jadi kalau kita tekan ke bawah Itu bunyi klik Itu nanti selang BPM itu bisa ditarik bro Atau dilepasan gini Jadi usahakan klip yang warna kuning Agak putih ini masuk Jadi ini biarkan masuk aja dulu Nanti untuk pemasangan Nanti gak usah Kita masukin lagi Untuk pemasangan juga Tinggal dorong Tekan yang dari bawah Tekan ke atas Ini sudah mengunci bro Jadi untuk pengunci ini sudah otomatis Kembali ke semula Jadi kita tinggal dorong ke atas Ini akan mengunci Sendiri bro Ini gak akan lepas ini Kalau sudah mengunci Ini yang bagian atas Bagian full pump Terus yang bagian bawah Atau di bagian injektor Ini juga sama untuk pelepasan Ini kita tinggal Dorong ke depan untuk pengunci ini Seperti ini Setelah itu bagian tengah Seperti ini dulu ya Untuk penguncinya Ini bagian tengah Kita dorong ke bawah Usahakan bunyi klik Nanti kalau sudah bunyi klik Itu teman-teman Sudah bisa mendorong Atau bisa tarik Kayak gini Jadi usahakan Mendorong ke bawah Itu harus bunyi klik Kayak gitu Selanjutnya pemasangan juga sama Kayak yang di atas tadi Tinggal teman-teman Tinggal dorong Bawah Dorong ke atas Sudah mengunci Otomatis Terutup Pelepasan selang Injektor Tipe lama Di motor jenis Honda Oke bro Itulah penjelasan dari saya Untuk pelepasan selang Injektor Di motor Honda Tipe lama Semoga bermanfaat bro Matur sundu Terutup 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 Terutup